Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube saya yaitu HDR Official oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara setting baterai saver ini ya on otomatisnya tuh tiap berapa persen sisa baterainya teman-teman misalnya sisa 10% baterai savernya langsung on atau sisa 20% baterai savernya langsung on nah disini akan saya bahas kebetulan di Windows 11 ya jadi teman-teman tinggal ikutin saja oke langkah pertama kita masuk ke setting dulu dengan cara klik search kiri bawah selanjutnya ketik setting ya oke ketik setting nanti akan muncul aplikasi setting teman-teman klik saja open oke teman-teman setelah itu di sebelah kiri ini teman-teman klik saja system kemudian scroll ke bawah langsung pilih power and battery nah disini teman-teman scroll ke bawah lagi cari yang menu baterai nah ini sudah ketemu ya menu baterai disini ada baterai saver teman-teman teman-teman coba di klik nah untuk automatically nya teman-teman bisa setting yang ini tune battery saver on automatically add nah disini teman-teman tinggal dirubah mau setiap 10% baru nyala atau 20% baru nyala baterai savernya atau 30% bebas teman-teman misalnya disini saya setting 20% eh 10% saja misalnya atau 30% deh jadi nanti setelah 30% baterai saya dia akan otomatis nyala teman-teman baterai savernya oke mungkin sekian dulu itu aja sih teman-teman ya cara setting waktu atau ini ya kapan sih baterai saver nyala otomatis di Windows 11 terima kasih wassalamualaikum